Intro Hey yo what's up guys Balik lagi di channel indahnya dunia Kali ini gue akan ngebahas info info terupdate di Indonesia Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng ya Jadi langsung aja disimak berikut ini videonya Viewers tau gak sih beberapa hari ini netizen dunia dihebohkan dengan kabar terbaru dari Palestina Selain konflik yang belum selesai Kini Palestina dilanda isu baru Yaitu penghapusan wilayahnya dari peta digital Atau Google Maps dan Apple Maps Kalau kalian melakukan pencarian di peta dengan Google Kalian akan melihat area daratan Palestine Namun tak ada label nama negara yang sudah diakui oleh PBB itu Google Maps menampilkan wilayah Gaza dan tepi barat dalam garis putus-putus Yang menandakan wilayah tersebut masih dalam persengketaan Ramallah terlihat berada di dalam wilayah tepi barat di sepanjang sungai Yordan Amerika Serikat dan sebagian besar negara barat Banyak yang tidak mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka Sedangkan kantor pusat Apple dan Google berada di negara Paman Sam Juru bicara Google 4 tahun lalu mengakui sejak awal perusahaan tempat ia bekerja Memang tidak mencatumkan label Palestina Seperti diketahui, ketegangan Israel dengan Palestina saat ini kembali menguat Itu seiring rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Melakukan aneksasi wilayah Palestina Ada dua wilayah Palestina yang dicaplok yakini tepi barat Serta lembah Jordan yang strategis Langkah ini didukung oleh Presiden Donald Trump pada Januari lalu Trump bahkan menyetujui Yerusalem sebagai ibu kota Israel Dan baru akan mengakui kemerdekaan Palestina setelah 4 tahun kemudian Bagaimana tanggapan viewers mengenai hilangnya Palestina di Google Maps dan Apple Maps Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!